Sepertinya kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan juga dihimbau untuk selalu waspadat Selain dari cuaca buruk yang mengakibatkan mungkin pohon-pohon besar tumbang, banjir Nah di jalan lingkar Sumatera Selatan ini juga harus perlu diperhatikan Karena kondisinya semakin memprihatinkan Jalan tersebut dipenuhi lubang dan rawan amlas Kondisi ini juga sangat membahayakan pengguna jalan Karena ini sering sekali terjadi kecelakaan ketika mobil ini masuk ke dalam lubang Kita simak informasinya berikut ini Berlubang dan amlas Beginilah kondisi jalan lingkar di Lahat Sumatera Selatan ini Kedalaman lubang di jalan ini antara 40 hingga 50 cm Dan sangat membahayakan pengguna jalan yang memang ramai melintas di jalan ini Kerap terjadi kecelakaan akibat pengguna jalan kendaraannya terjebak lubang Terlebih saat musim penghujan, lubang tak nampak karena digenangi air Tak hanya itu, sejumlah titik di jalan ini terlihat amblas Jalan yang memprihatinkan ini sudah dua tahun ini rusak dan belum terlihat untuk diperbaiki Ke jalan Jalan rusak semua ini Sudah sering lintas jalan ini gak? Setiap hari lah Arapannya ke depan supaya ini pemerintah cepat mengenai jalan ini gimana ini? Jalan lintas ini Pemerintah segera melakukan perbaikan mas Karena keadaan jalan ini kan sudah terbilang cukup lama Malah ini perusahaan serta Salah satu juga kita pernah melihat disini ada korban kecelakaan Jamil Hasan, Kompas TV, Lahat, Sumatera Selatan